Bangkai Paus Balin yang ditemukan terdampar di tepi pantai Kejauan Putih Tambak, Mulyo Rejo, Surabaya, bakal diangkut ke Museum Jawa Timur Park II, Kota Batu, untuk dijadikan wisata edukasi. Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jatim turut hadir dalam evakuasi paus yang memiliki panjang 12 meter dan berat 10 ton. Masyarakat setempat pun turut menyaksikan proses evakuasi pengangkatan Paus Balin tersebut. Hari ini Paus Balin akan diberangkatkan ke Jatim Park II untuk menjadi salah satu objek wisata edukasi kemaritiman, ujar Kofifa dalam keterangannya, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Sebelumnya, hari Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, nelayan menemukan bangkai ikan paus di daerah pohon mangrove di Tambak Batu, Sukolilo. Paus tersebut terjerat tanaman mangrove yang jauh dari pemukiman warga.